Bentara Budaya Bentara Budaya Bentara Budaya Bentara Budaya Itu dimulai pada tanggal 26 September 1982 Ketika diadakan sebuah pameran Pameran lukisan dari seniman tradisi di sekitar Jogja Kemudian berkembang menjadi sebuah ruang yang menghadirkan atau sebagai tempat seniman-seniman berekspresi Baik seniman tradisi maupun seniman-seniman kontemporer Dimulai dari Jogja kemudian tahun 1986 Mulai ada ide untuk membangun Bentara Budaya di Jakarta Sekitar 2 tahun sebelumnya Ada berita dari teman-teman di Bentara Jogja Di Kutus ada sebuah rumah Sebuah rumah Kutus tradisional yang masih utuh Dengan kondisi yang bagus Akan dijual dan tidak boleh dijual ke luar negeri Harus di dalam Indonesia Dan ditawarkan ke Kompas Akhirnya Kompas membeli dan itu berdiri sampai sekarang Sebagai ikon dari Bentara Budaya Jakarta Kemudian dikontaklah Romo Mangun Wijaya Untuk mendesain arsitekturnya Yang sampai sekarang masih berdiri megah di sini Mungkin nanti akan berkembang juga Membuat Bentara Budaya di luar Jawa Saya tidak tahu kapan akan terjadi Tapi sekarang sudah memiliki 4 Bentara Budaya 4 venue Masing-masing menghadirkan seni-seni Yang tidak hanya bersifat lokal Tapi juga internasional Yang penting adalah Kita ingin mengajak seniman Untuk berpameran di Bentara Budaya Di 4 venue Tidak hanya berpameran ya Karena tidak hanya seni rupa yang kita dukung Tapi juga seni-seni yang lain Seperti seni tari, seni musik ya Kami memberikan tempat Untuk berekspresi bagi mereka Dan juga untuk mempromosikan mereka Untuk sebagai contoh Kalau kita mengangkat sebuah pameran Seni lukis kaca misalnya Dari Cirebon Mereka kita bawa ke Bentara Untuk dipamerkan Dan siapa tahu nanti ada kolektor Yang akan datang langsung sendiri Ke tisa-tisa mereka Untuk membeli atau mengajak mereka Berpameran di lain tempat Di luar Bentara Budaya Itu sungguh bagi kami Sungguh sangat mengembirakan Memang kalau kita cermati Bentara Budaya lahir tahun 1982 Itu kondisi galeri di Indonesia Memang belum banyak yang hadir Belum banyak muncul galeri-galeri Yang dinilai galeri komersial ya Dan Bentara Budaya sendiri Dengan langkah-langkahnya Untuk mengangkat seniman-seniman Pada era zaman itu Itu menjadi sesuatu Panggung yang dominan Bagi panggung seni rupa Indonesia Dan perkembangannya sendiri Seperti kita lihat sekarang Dengan adanya perkembangan global dan sebagainya Sangat kaya Dengan munculnya atau hadirnya Galeri-galeri di beberapa kota Tidak hanya di pusat-pusat Kota besar Tapi juga kota-kota Yang relatif kecil Juga munculnya Munculnya komunitas-komunitas Itu juga sangat mengembirakan bagi kita Terima kasih telah menonton! Bentara Budaya Jogja maupun Bentara Budaya Jakarta Bagi saya merupakan sebuah lembaga kebudayaan yang memiliki visi yang sangat tangguh untuk diperjuangkan Jadi sangat memperhatikan keberadaan seni-seni tradisi maupun seni-seni yang terpinggirkan Jadi saya pikir lembaga budaya sebagai sebuah bentuk lembaga kebudayaan dan juga seni budaya itu perlu ada di tengah-tengah medan seni rupa kita Ketika pertama kali saya berpameran di Bentara Budaya itu karena tahun 2002 itu lolos pameran seni grafis eksplorasi medium eksplorasi gagasan yang diselenggarakan Bentara Budaya Jakarta Dari situ saya mulai mengetahui bagaimana kiprah Bentara Budaya di dalam menjelenggarakan atau menggagas suatu konsep kesenian atau pameran Dari situ saya melihat Bentara Budaya di sini memang sangat concern di dalam memperhatikan karya-karya yang mungkin tidak terlalu mainstream gitu Dan kalau kita lihat tema-tema yang dipilih oleh Bentara Budaya Baik Bentara Budaya Jakarta, Bentara Budaya Jogja maupun Solo dan yang terbaru di Bali itu Merupakan tema-tema yang unik, tema-tema tradisi yang mungkin hampir saja kita lupakan di tengah arus kebudayaan postmodernisme ini Pihak-pihak yang dilibatkan oleh Bentara ataupun diundang oleh Bentara yang diajak kerjasama itu mewakili segala lapisan Dan mungkin inilah yang menjadi nilai lebih dari Bentara Budaya karena saya melihat Bentara Budaya tidak memihak pada salah satu kubu misalnya Atau generasi tua ataupun generosa tapi dari berbagai generasi itu pasti selalu dilibatkan Trenal ini menjadi sebuah event yang ditunggu-tunggu oleh para pegrafis karena mungkin durasi waktunya juga 3 tahunan cukup lama Namun dampak yang terjadi itu saya pikir juga karena mungkin durasi waktunya lama kadang tidak terlalu signifikan dengan antusias para pegrafis Jadi ketika akan ada Trenal itu pasti akan berame-rame bikin karya tapi setelah Trenal akhirnya senyap lagi gitu Saya pikir bagaimana mengkonsep Trenal ini menjadi sebuah event yang mungkin disertai dengan set-set event yang lain dimana gairah dalam seni grafis itu tetap bisa dipertahankan Terima kasih